Dalam rangkaian kegiatan Hukubayangkara yang ke-76, Kapolda Kalteng Irjen Pol Nanang Afianto beserta jumlah pejabat umum jajaran Polda Kalteng didampingi Kapolres Koterin Barat AKBP Bayu Icaksono melakukan kegiatan tabur bunga di Pelabuhan Panglima Otarkumai, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Minggu pagi tanggal 26 Juni 2022. Dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-76, Kapolda Kaltengah Irjen Polisi Nanang Afianto beserta sejumlah pejabat umum jajaran Polda Kalteng didampingi Kapolres Koterin Barat AKBP Bayu Icaksono menggelar upacara tabur bunga di Pelabuhan Panglima Otarkumai, Kecamatan Kumai, Kapolres Koterin Barat, Kalimantan Tengah pada hari Minggu pagi 26 Juni 2022 kemarin. Dalam gelar upacara tabur bunga, peserta upacara mendengarkan sejarah singkat perjuangan para pendahulu kita dalam memperjuangkan kemerdekaan yang gugur melawan penjajah di perairan Teluk Kumai, seperti Panglima Utar seorang pahlawan yang gugur dalam pertempuran untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Sehingga pahlawan tersebut dijadikan nama pelabuhan dan dibuat patung sebagai bukti sejarah perjuangan Panglima Utar yang merebut kemerdekaan di wilayah Kecamatan Kumai. Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Nanana Fianto mengatakan sebagai bangsa yang besar tentu menghargai para pahlawan karena dalam perjalanan sejarah yang kita lalui diawali dengan pengorbanan jiwa dan raga pendahulu kita untuk merebut dan memperjuangkan kemerdekaan, sehingga kita seperti sekarang ini. Untuk itu, daknya selalu mengingat diantaranya melakukan tabur bunga di Pelabuhan Panglima Utar Kumai. Hal ini supaya ke depannya dalam menjalankan tugas agar lebih baik sebagai simbol polisi presisi. Semua tanpa diawali oleh para pendahulu kita yang mengorbankan jiwa raga-nya, tidak ada kita sekarang ini. Dan tentu itu harus kita terus ingat-ingat. Tiap tahun kita memasang kekiran seperti ini untuk ingat kembali sejarah dan supaya ke depan kita bisa lebih baik lagi. Sesuai dengan apa yang jadi simbol yang tercantum di belakang ini, polisi yang presisi. Dan tentunya terkait juga tugas kita ke depan adalah menjaga kekembangan ekonomi nasional. Yang kita lihat sendiri setelah pandemi dan kemudian kita harus bangkit semua. Tersatu padu dengan semua stakeholder. Tapi saya yakin dan percaya kita tetap akan bisa menjadi bangsa yang lebih hebat lagi. Usai upacara tabur bunga, Kapolda Kalteng melakukan halal-bihalal dengan anggota peserta upacara di ruangan keberangkatan calon penumpang Pelabuhan Panglima Utara Kumai. Upacara tabur bunga tahun ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat Kotorin Barat dan juga cucu pahlawan pejuang 46 di Kumai. Satu, dua, tiga, siap.